Makan pedas, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas. Satu miliar itu angka yang besar menurut saya saat pembukaan, yang dilaporkan dalam kampanye itu adalah dalam rekening kampanye saat sebelum mendaftar menjadi calon presiden. Saya tidak yakin kalau ada orang di Republik ini yang membuka rekening dan mengisi uang melebihi satu miliar. Karena saat dilaporkan itu adalah sebelum ada kegiatan kampanye. Iya kan? Nah, dalam perjalanannya kemudian akan terisi, dalam perjalanan kampanye itu terdiri dari sumbangan, ada dalam berbutuh uang, ada dalam berbutuh barang, ada dalam berbutuh APK, dan lain-lain. Jangan terlalu baper lah dengan sama teman-teman yang suka lapor-lapor itu. Iya kan? Tapi kalau untuk orang separang sifat kampanye itu bagaimana? Kan yang dimaksud transparansi KPU itu setelah selesai pemilu, nanti kemudian akan dilihat, direkod tentang penggunaan dan laporan dana kampanye secara keseluruhan. Dilaporkan awal itu adalah saat kita memulai kampanye dan saat berakhir kampanye. Nanti ketika dalam perjalanannya, oh ada 200 bilion rupanya yang dilaporkan. Nah, dari mana semua uang itu? Nah, itulah kemudian transparansi yang akan disampaikan dalam pencatatan-pencatatan akuntansi dalam laporannya ke KPU. Ini transparansi. Jadi kemudian, jangan uang nyobot ke Foto dan lain-lain sedalam aja bahwa oh uang, ya itu apa? Transparansi. Transparansi dalam menyuap. Kan gitu? Bukan itu yang dimaksud transparansi. Transparansi dalam pencatatan-pencatatan dana kampanye secara keseluruhan. Artinya tim menasang ini konsisten mencatat uang. Insya Allah, kami ini tidak akan banyak uang yang kami catat karena kami tidak punya uang. Terima kasih.